Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, selamat pagi semuanya Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke Community Indochinal Mudah-mudahan teman-teman semua selalu mendapatkan berkah dan selalu dalam lindungan Tuhan Dan yang terpenting Teman-teman selalu mendapatkan apa yang teman-teman inginkan secara cepat Oke? Sebelum saya membahas apa yang mau saya bahas dalam video ini Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua Yang telah men-support Selfmade Incorporated USA di Indonesia Terutama Pak Sudarman yang sudah mau mengirimkan foto-fotonya ke saya Untuk dijadikan model di Instagram Selfmade Incorporated Indonesia Oke? Dan buat teman-teman yang sudah membaca atau mengorder buku Terima kasih Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan manfaat Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan ide-ide untuk mewujudkan cita-cita Dan keinginan teman-teman semua Satu lagi Teman-teman yang mau menghadiri seminar di Bali Silahkan contact Arise dan Pak Ketut Sudarman Di mana di Bali saya akan membahas masalah bagaimana kita menyatukan energi Alam bawah sadar kita dengan alam semesta Bagaimana kita mewujudkan keinginan kita secara cepat menggunakan teknik tidur Bagaimana kita membangkitkan sleeping giant kita Kalau teman-teman bingung apa sleeping giant itu Silahkan tonton video saya yang sebulan kebelakang Kalau nggak salah sebulan atau dua bulan kebelakang Saya membahas masalah sleeping giant Semua orang-orang yang saya kenal yang sukses, yang bahagia, yang kaya Semua mereka menjalankan kehidupan mereka menggunakan sleeping giant Oke, jadi kalau teman-teman bingung apa sleeping giant itu Silahkan cari video saya Saya lupa judulnya apa Tapi kalau nggak salah sebulan ke dua bulan kebelakang Saya bahas masalah sleeping giant Anyways, on this video I want to talk about ego Dalam video ini saya ingin membahas masalah ego Ego, egois Yang dimiliki manusia Ego itu adalah blok nomor dua terbesar yang dimiliki manusia Menghalangi mereka untuk kesuksesan, kebahagiaan, dan kekayaan Yang nomor satu teman-teman sudah pasti tahu Saya sering sekali membahas masalah alsan Oke, alsan adalah nomor satu blok terbesar manusia Untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan Dan yang kedua adalah ego Oke, so Yang dimaksud ego Saya seperti ini ya Mungkin teman-teman masuk ke ego itu apa sih Saya tahu egois itu apa Tapi contohnya apa seperti ini Saya akan memberikan beberapa contoh Dalam real life Dalam social media, di internet, atau dalam bisnis Oke, so Nomor satu Orang selalu mempunyai pikiran seperti ini Kalau kagak ada untungnya untuk gue Gue tidak usah melakukan apa-apa Apa untungnya sih buat gue? Apa untungnya sih? Mereka selalu Apa dulu? Apa yang bisa mereka dapatkan? Mereka selalu mencari balasan dahulu Kalau saya Saya gak pernah mencari balasan Oke Saya gak pernah mencari keuntungan dari orang itu Atau dari sesuatu Tapi saya mencari keuntungan dari alam semesta Dan dari Tuhan Keuntungan yang saya maksud adalah karma 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 baik Itulah yang saya cari Seperti ini Sekarang ini saya mempunyai 12 grup Yang harus saya bina Di Skype, di Whatsapp, dan di Messenger Group Yang sembilan Ya, sembilan grup Ada keuntungan pribadi untuk saya Kenapa? Karena saya dibayar Yang tiga Tidak ada Kalau saya memikirkan ego saya Apa yang saya dapatkan Apa keuntungannya buat gue Oke Saya tidak dibayar sama sekali Kenapa? Oke Indochannel Saya tidak dibayar sama sekali Tapi apa? Ntar saya Saya kasih tau Kenapa? Yang kedua Coaching Oke Indochannel Saya tidak dibayar sama sekali Yang ketiga Saya membimbing anak-anak SMA disini Yang ingin menggunakan Apa? Yang ingin belajar masalah wira usaha Saya tidak dibayar sama sekali Tapi Oke Walaupun saya tidak dibayar Walaupun sesibuk saya Bagaimanapun sibuknya saya Sekarang ini saya baru Probably Mungkin baru 14-12 sampai 14 hari Saya datang lagi ke Amerika Oke Di rumah Saya lagi sedang mengejar Kerjaan-kerjaan yang tertinggal Terutama Ada salah satu tantangan dari bisnis saya Investasi terbesar Saya Di luar Amerika Sedang menghadapi tantangan Karena Kejadian alam Saya sedang membereskan itu semua Oke Sedang mencoba membereskan itu semua Makanya saya Dalam 14 hari ini Saya benar-benar Nelfon Kesini Gitu Gini Gini Ijaz sibuk Tapi apa? Tapi saya masih menyempatkan Tapi saya tetap menyediakan Waktu Untuk membantu teman-teman semua Karena apa? Karena Apa yang saya inginkan Saya inginkan Didapatkan oleh orang lain itu Oke Maksudnya gini Kalau saya Menginginkan sukses Saya menginginkan kesuksesan di orang lain Kalau saya menginginkan kekayaan Saya menginginkan kekayaan di orang lain juga Maksudnya orang itu juga Kaya Sama saya Bareng-bareng Sukses Bareng-bareng Di Cirepon pernah saya bahas Seperti ini Dahulukanlah orang lain Agar apa? Agar orang lain Tuhan Dan alam semesta Mendahulukan kita Oke Orang egonya terlalu gede Manusia itu egonya terlalu gede Mereka tidak mau Mendahulukan orang lain Tapi mereka selalu Mendahulukan diri sendiri dulu Apa keuntungannya buat gue? Gue sudah tahu kok Gak usah belajar lagi Saya udah bisa kok Ego Kita harus mempunyai open-minded Oke Itu contoh pertama Contoh kedua Kalau teman-teman Berteman dengan Pak Amir Pak Amir MV MV Dari Kalimantan Dan Mbak Fatini Semangat Mereka berteman saya Berteman dengan saya di Facebook Dan di Instagram Oke Semua teman-teman Yang berasal dari Okel Indochannel Yang terus berteman Sama saya di Facebook Dan di Instagram Di Twitter Saya perhatikan Satu persatu Dan yang menonjol itu Pak Amir Dan Mbak Fatini Semangat Oke Kalau lihat Teman-teman berteman Dengan Pak Amir Perhatikan baik-baik Bagaimana Pak Amir Mungkin secara tidak sadar Atau mungkin sudah Sifatnya Pak Amir Karena begini Pak Amir itu menurut saya Itu berpengalaman Dalam hidup Mungkin saat ini Pak Amir Belajar ke saya Masalah law of extraction Tapi saya belajar Masalah hidup Kepada Pak Amir Kenapa dia lebih Berpengalaman dari saya Oke Mungkin karena Pak Amir Tidak disengaja Atau emang sifatnya Sudah seperti itu Apa Tidak Disengaja Atau tidak disengaja Pak Amir itu selalu Menanamkan karma baik Kenapa Mas Okul Coba lihat gini ya Ini di sosial media Oke Ntar dibahas di bisnis Ntar dibahas di hidup Kehidupan kita sendiri-sendiri Kehidupan kita yang bukan Di internet bukan apa Tapi kehidupan kita yang nyata Kalau lihat Pak Amir Dia selalu engagement Dia selalu engagement Dia selalu berinteraksi Dalam Post-post teman-temannya Walaupun Pak Amir Misalnya Ada salah Banyak sekali Banyak sekali Pak Amir itu Meng-share Post seseorang Yang menurut saya Pak Amir itu Tidak mendapatkan manfaat Sama sekali Tapi Pak Amir tetap Share aja Oke Masalah misalnya Menurunkan berat badan Mungkin Pak Amir saat ini Tidak perlu menurunkan Berat badan Tapi karena Produknya itu Teman yang jual Atau artikelnya Temannya yang share Yang nulis Dia share Atau dia like Dia berinteraksi Dia komen Karena pada saat Pak Amir Berinteraksi Itu artikel Itu produk Akan muncul di Facebook wallnya Pak Amir Dan pada saat muncul di Facebook wallnya Pak Amir Mungkin Ada seseorang yang tidak mengenal Seseorang yang mempunyai produk itu Atau artikel itu Mendapatkan manfaat dari artikel itu Atau dari produk itu Siapa yang mendapat karma baik Bukan si penjual Bukan si penulis artikel Tapi Pak Amir Dan seseorang yang menanam karma baik Akan dibayar secara lunas Secara tunai Oleh alam semesta Dan oleh Tuhan Begitu juga Kalau kita menanamkan Karma jelek Akan dibayar Tunai dan lunas Oleh alam semesta Dan oleh Tuhan Tidak percaya? Cobain Oke Nah Itu di Social media Oke Misalnya teman-teman Tidak mendapatkan manfaat Sama sekali dari Dari sini Dari apa? Dari video saya Ah Tidak ada manfaatnya Sudah saja Tapi kalau teman-teman berpikir gini Ah tidak ada manfaatnya buat saya Tapi mungkin ada manfaatnya untuk orang lain Terus teman-teman share ke Misalnya Anak Ke istri Ke saudara Ke teman Eh Lihat nih video ini mudah-mudahan bermanfaat sama kamu Dan pada saat orang itu yang kita share Mendapatkan manfaat Siapa yang mendapatkan karma? Bukan saya Bukan saya Tapi orang yang meng-share itu Itu kita dalam social media Dalam internet Oke Sekarang kita lihat dalam Kehidupan Misalnya Ada seseorang Masalah seminar di Bali Misalnya Saya mau ambil Array Oke Array Array yang mau dijadikan contoh Misalnya Array Array Ah gak ada manfaatnya seminar di Bali Buat saya Saya gak bisa dateng kok Sampai situ Kalau Array egois Udah Sampai situ Udah aja Tapi karena Array tidak egois Karena Array mendahulukan orang lain Memikirkan orang lain Apakah ada seseorang yang mendapatkan manfaat dari seminar ini Oh Sekarang Array mengetahui Oh putri Misalnya Putri Dia itu orangnya sudah putus asa Dia itu orangnya sudah Apa Akan mengakhiri hidup Misalnya Terus Array melihat Hei put Mungkin kamu bisa dapat manfaat dari seminar ini G Cobain Pergi Cari tahu Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan manfaat Dan putri Mengambil Mendapatkan manfaat dari Array Oh oke Mungkin saya harus Apa Saya harus ikut seminar ini Saya pergi ke Bali Setelah itu Putri sekarang menjadi seseorang yang berbeda Menjadi orang yang lebih bahagia Menjadi orang yang tidak takut menghadapi tantangan Menjadi orang yang lebih sukses Bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan Siapa yang dapat kredit Bukan saya Mungkin saya dapat kredit dari materi yang saya sampaikan Tapi yang dapat kredit untuk karma baik Siapa Array Sekarang putri akan datang ke Array Array Terima kasih Terima kasih karena kamu sudah mengesir Masalah seminar di Cirebon Oh tidak apa-apa Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu Iya Array Sekarang saya sudah menjadi orang yang lebih berbahagia Sekarang saya sudah Bisnis saya menjadi booming Karena saya mendapatkan investor yang saya kenal di Bali Karena saya mendapatkan bisnis partner yang kenal di Bali Karena saya mendapatkan ide yang saya dapatkan dari seminar di Bali Sekarang saya lebih bahagia Array Oh syukur Jadi kamu tidak akan bunuh diri lagi Enggak Array Nah Itu baru kredit dari putri Putri baru ngasih kredit Array belum dapat kredit dari Tuhan Belum dapat kredit dari Alam semesta Makanya siapa yang akan mendapatkan Bersama baik Anak ini yang namanya Array Sekarang apapun yang Array inginkan Apapun yang Array cita-citakan Akan dibalas Tunai Oleh alam semesta Dan oleh Tuhan Oke So Mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman Sekali lagi Jangan ditertawakan masalah Array dan putri Saya lagi iseng aja Lagi apa Bahagia banget Ya bahagia banget Walaupun banyak tantangan sekarang ini Masalah bisnis terbesar saya Tapi saya selalu mencoba untuk berbahagia Oke So Mudah-mudahan itu bermanfaat Sekali lagi Terima kasih buat teman-teman Kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari video-video saya Silahkan bagikan Silahkan share ke orang-orang lain Mudah-mudahan mereka juga Mendapatkan manfaat dari teman-teman Semua Nomor satu Nomor dua Teman-teman sudah menanamkan karma baik Nomor tiga Apa yang kita tanam Itu yang kita tuai Ingat Kita itu minority Kita itu kaum minoritas Jadi kita harus mau Mau mencari Atau mau Dengan cara apapun Kita mencoba Menyadarkan orang lain Agar kita menjadi kaum mayoritas Setelah kita menjadi kaum mayoritas Kita akan melihat dunia itu akan lebih baik Opportunity Peluang-peluang itu dimana? Dimana-mana ada Oke Dunia ini penuh dengan kelimpahan Oke So Mudah-mudahan itu bermanfaat Sekali lagi Buat teman-teman yang sudah Memutuskan untuk pergi ke Bali Silahkan meng-confirm ke Array Dan teman-teman yang baru tertarik Untuk pergi ke Bali Silahkan confirm ke Array Mudah-mudahan saya bisa Menjabat tangan teman-teman secara langsung Dan mudah-mudahan saya bisa mendengarkan cerita teman-teman secara langsung Seperti waktu di Cirebon Mendengar kesuksesannya Mendengar apa Pertanyaan mereka Saya bisa menjawab secara langsung Itu membuat saya lebih semangat dan lebih bahagia Oke Sekali lagi Mudah-mudahan ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Selamat malam Selamat sore Selamat pagi Selamat subuh Peace Peace Terima kasih